Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel ini Kali ini saya mau sharing mengenai bagaimana Binding IP address kamera Agar tidak berubah-ubah Jadi pada saat router itu Ataupun dia restart Kameranya akan tetap mendapatkan IP yang sama Oke Biasanya kamera yang defaultnya DHCP ataupun tidak mempunyai IP statik Itu seperti kamera Bardi, Asagi, Avaro Meskipun Bardi sudah mengeluarkan Bisa membuat statik ya Contoh CTV yang mempunyai IP yang ada statik itu seperti Efficient, Dahua, nah ini bisa kita lihat disini Kita bisa set Di kamera Efficient ini IPnya statik Jadi bukan DHCP Tapi kamera seperti Bardi Asagi, Avaro Nah itu tidak mempunyai IP statik Nah bagaimana cara Binding IP address nya Mari kita coba Oke Pertama kita buka browser Lalu kita Masukkan IP address si NVR Oke kita login Ini contoh IP NVR saya Lalu kita login Masukkan username dan passwordnya Oke Kita ke menu setting Lalu kita Ke menu kamera Nah IP address kamera yang mana Yang mau kita Membuat statik Contoh ini adalah Kameranya yang DHCP ini Dia tidak mempunyai IP statik Jadi kita akan Binding IP address nya Di dalam Si router Oke Bagi kita Pemula Kita Mau coba tau ya Berapa si IP address Ataupun segmen yang Kita gunakan Nah ini Segmen yang saya gunakan adalah 19.8.10.00 Nah gateway nya Ini adalah 19.8.10.1 Nah Yang gateway ini adalah Si IP si modem nya Oke Lalu kita buka IP modem nya Di 10.1 Karena di tempat Mungkin di tempat kalian Mungkin akan berbeda IP address nya Bisa 19.8.0.1 Ataupun 19.8.1.1 Oke Modem nya menggunakan Tipe F67L Saya menggunakan Indihome nya Username nya user Lalu password user Oke Lalu kita Searching Tadi IP address Yang mau kita bini Ini adalah 19.8.10.202 Nah kita klik more Nah karena kamera saya Menggunakan kamera LAN Karena jaraknya lumayan Nah kita bisa cek disini 19.8.10.202 Nah nanti bisa cari Di tempat Agan ini Dia menggunakan Wifi Ataupun Menggunakan LAN Nah kita bisa catat Mekadisk nya Ini bisa kita copy Lalu kita buka Notepad Nah ini ada Mekadisk dari si kameranya Lalu ini adalah IP address dari si kamera Kita catat Jalan market Oke Selanjutnya kita Masuk ke Menu LAN Kita mau Binding Oke Lalu Masuk ke DHCP Binding Nah ini kita bisa Isi bebas CDTV ataupun CDTV 1 CDTV 2 CDTV 4 Sampai dengan Habis ya Lalu Kita masukkan Make address nya Kita bisa lihat disini Ini adalah B4 FB E3 E4 0F 15 Lalu kita masukkan IP address nya Yang mau kita BD Gak mesti 202 ya Tapi kalau Yang udah dimasukkan Kedalam NVR Kita samakan 1 202 10 202 Oke kita klik apply Nah disini udah Tersimpan Namanya CDTV Make address nya Dan IP address nya Nah nanti Selanjutnya disini Akan ada statusnya CDTV itu IP 202 ini akan Infinity Jadi tidak ada Remaining list nya Ini ada Remaining list nya Seperti ini Dia ada batas-batas waktu Jika batas waktu Habis Dia akan berubah IP nya Tapi kalau sudah dibuat Infinity Maka dia tidak akan Berubah-berubah Oke nanti kita coba Cek lagi Setelah kita Reboot Routernya Di setiap Modem router Ini Menunya beda-beda Jika Tipe Modem nya juga Beda Maka menu Untuk Binding nya itu Beda-beda Tapi Kalian bisa cari Menu Binding Biasanya Namanya Binding Ataupun Sejenis Dia semacam Menu statik Seperti itulah Kalau di Modem-modem yang lainnya Oke Kita tunggu sampai Kita tunggu sampai Modem nya Restart Ya oke Ini Looternya sudah Restart Kita coba Login lagi Oke Lalu masuk Ke menu Local Network Lalu kita Cek Lalu kita cek Nah ini ada Status nya Ini IP address nya Lalu ada Make address nya Ini status nya Infiniti Berarti IP address nya Sudah dibuat Statik Ataupun Di Binding Di router Jadi meskipun Kamil nya restart Ataupun Modem nya mati Lalu restart Internet nya mati Lalu dia akan Mendapat IP yang sama Oke Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa